Di era demokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Atas dasar itulah, para Madina Public Policy Institute atau PPPI bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan media mencari situs kementerian, lembaga yang paling transparan dan berkualitas. Managing Direktur PPPI, Wijayanto Samirin mengkritisi kualitas situs pemerintahan yang ada sekarang. Wijayanto menilai, situs kementerian, lembaga saat ini masih memposisikan diri sebagai website berita saja. Selain itu, situs atau website pemerintah seharusnya dapat menjembatani keinginan masyarakat. Apa yang dibutuhkan dan ingin diketahui? Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan data keuangan dan informasi lainnya secara terbuka ke publik. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam tentang kualitas situs pemerintah, di studio berita satu telah hadir Direktur Paramadina Public Policy Institute atau PPI dan Peneliti Transparensi Internasional Indonesia Ratna Dasahasta. Mas Aman tadi tidak disebutkan ya, namanya ya. Mas Aman dari pihak PPI, PPPI dan Mbak Ratna. Oke, sebelum kita lebih dalam membahas mengenai kualitas website pemerintah Indonesia. Saya penasaran nih, pendapat Anda masing-masing begitu ya, mengenai website pemerintah Indonesia ini sekarang seperti apa sih? Sebenarnya, coba dari Mbak Ratna dulu, Mbak. Kalau kita membandingkan mungkin ya, dari beberapa tahun lalu, katakanlah misalnya 5 tahun belakangan, tentu memang sudah banyak kemajuan. Yang sebelumnya mungkin beberapa kementerian dan lembaga belum mau membuka website-nya, sekarang hampir semua sudah punya website yang menampilkan beberapa informasi terkait dengan kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Hanya memang kita ingin melihat sebenarnya substansinya, apa sih isi dari website itu. Apakah itu memang bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau enggak? Bukan sekedar misalnya hanya menyampaikan berita-berita atau hanya sambutan-sambutan dan sebagainya, tapi mungkin lebih bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jadi saya pikir sih, belakangan ini kesadaran untuk membuka informasi itu sudah mulai ada di kementerian, hanya tinggal kita poles, kita awasi, kita monitor, bahkan mungkin kita bisa kasih saran apa saja yang sebaiknya ada atau enggak, sesuai dengan undang-undang misalnya. Oke, kalau Mas Aman, menurut Anda bagaimana nih situs pemerintah? Ya kata-kata 5 tahun terakhir ya, bagaimana menurut Anda? Tentu kalau... 1 sampai 10, parahkah, baikkah, begitu ya? Karena kami bagian dari inisiator untuk melakukan penjaraan situs yang baik di pemerintahan, sebenarnya kalau kita perbandingkan antara situs pemerintah atau kata-kata situs kementerian kalau di pusat, dengan situs-situs pada umumnya yang diakses oleh publik, tentu mungkin masih belum sebanding juga, kata-kata dengan situs-situs yang dimiliki oleh sektor swasta, misalnya, entah itu oleh media maupun oleh perusahaan-perusahaan swasta, tentu tidak bisa dibandingkan sedemikian saja gitu ya. Cukup jauh tapi gapnya? Tadinya cukup jauh tadinya, karena mungkin sebagian besar kita atau bagian besar masyarakat itu sebenarnya awalnya itu terus terang saja, kalau tidak butuh sekali agak malas mengunjungi situs pemerintah ya, kecuali dia butuh informasi apa. Tetapi zaman sudah sedemikian terbuka, jadi bagi pemerintah atau siapapun juga, kalau tidak ikut terbuka, itu pasti akan ketinggalan. Dalam konteks ini, salah satu instrumen yang paling mudah untuk terbuka itu adalah internet melalui website gitu ya. Kemudian ada lagi nanti bisa melalui social media dan seterusnya. Tetapi, katakanlah melalui website. Kalau pemerintah juga tidak berbenah, misalnya, dengan menampilkan situs yang mudah menyampaikan informasi yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir pemerintah dalam dana kutip akan ditinggalkan oleh masyarakat dalam konteks informasi-informasi yang mestinya bisa diakses apa saja sih yang dikerjakan oleh pemerintah, apa saja sih yang sudah dikerjakan dan ingin dikerjakan oleh pemerintah, programnya apa saja. Nah, dalam konteks ini, lima tahun terakhir ini, saya kira cukup mengembirakan, karena katakanlah setelah ada undang-undang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan semua instansi pemerintah, juga di luar itu juga ada badan publik yang lain, itu untuk menampilkan informasi-informasi setidaknya kinerja dan anggaran, juga informasi yang terkait pelayanan publik, maka tidak segedar melaksanakan kewajiban, sebaiknya para pengelola pemerintahan itu juga melihat aspek apa sih sebenarnya yang dibutuhkan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah sendiri. Kalau pemerintah menampilkan situsnya dengan baik, dengan cantik, dengan hal-hal yang menarik bagi masyarakat, tentu akan banyak gunanya. Pertama, pemerintah akan lebih dipercaya, karena tidak menyembunyikan sesuatu. Yang kedua, kalau masyarakat ingin memberi respon, atau memberi masukan, boleh saja mungkin kritik, itu juga bisa didengar dengan lebih awal, sehingga bisa diantisipasi. Itu dua hal yang menurut saya penting, sehingga kalau kita lihat sekarang, mungkin belum memuaskan sekali, tetapi lumayanlah. Kalau dilihat, dibuka situs pemerintah itu sudah pantas. Justru penting sekali ya, di jaman era digital begini, banyak sekali masyarakat yang ingin informasi yang lebih mudah. Mengakses internet adalah salah satunya, jadi sebenarnya kebutuhannya cukup tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah dari pemerintah. Jadi harusnya memang dari pemerintah harus mengotak-atik websitenya agar memberi informasi yang bermanfaat. Saya akan membahas lebih dalam, tapi kita harus tahan dulu karena ada jedas sebentar lagi. Baik, Pemirsa, Dialog Jurnasnya akan kembali, masih akan membahas mengenai kualitas website pemerintahan Indonesia setelah pariwara berikut ini.